Selamat malam. Selamat malam. Masih ada suaranya. Masih tapi sedikit. Oke. Musik dan wanita, keduanya memiliki makna yang sama yaitu inspirasi. Hampir semua musisi menuangkan inspirasinya dari wanita. Nulis lagu gitu ya gak? Seperti itu Luz, dia nulis teman hidup. Liriknya menyentuh banget. Jadi salah satu lagu favorit gue nih sebenernya Luz. Terima kasih. Kalau gue tuh lagu yang paling gue suka itu yang Jodoh pasti bertemu. Belum ketemu-temu tapi kayaknya. Belum ketemu kan? Jodoh pasti bertemu cuman pasti sulit. Kapan tapi gak tau kapan ya. Kalau bicara tentang wanita kayaknya gak ada akan habisnya. Luz sendiri udah ada teman hidup belum Luz? Gue cukup di lagu teman hidup dulu. Nanti teman hidupnya insya Allah nyusul. Oh gitu. Sama gue juga. Ntar insya Allah bertemu ya. Oke. Berikut namanya kategori artis solo wanita pop terbaik. Dan nominenya adalah. Kategori artis solo wanita pop terbaik. Agnismu. Puma Citra Lestari. Ishana Sarasvati. Aku cinta seperti terbang ke angkasa nyawa. Rosa. Yang terukir di dalam hatiku. Ini. Yura Yunita. Risi ku. Selalu. Mengarah. Kepadamu. Kita malah nyanyi-nyanyi ini. Karokean. Jadi gue yang deg-degan. Gue juga deg-degan. Oke. Kita langsung buka aja. Penghargaan anugerah musik Indonesia ke-20. Kata gue artis solo wanita pop terbaik. Diberikan kepada. Wah ini gila sih. Satu. Satu. Dua. Tiga. Yura Yunita. Dibatukan. Wah. Wow. Alhamdulillah irbalalamin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Ami Award. Terima kasih banyak. Juga Yura pengen ngeucapin terima kasih banyak untuk orang tua Yura. dan semua teman-teman yang selalu support Yura bikin album pertama dan mendapatkan ini dan juga dengan cara yang independen mendapatkan ini itu sangat perjuangan dan luar biasa. Terima kasih banyak semangat, luar biasa. Aduh seneng banget gak tau speechless. Pokoknya terima kasih banyak untuk semuanya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.